Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya akan membahas tentang saham Axelon Yaitu Axelon Ternyata Axelon dia cancel Atau dia mengunturkan diri IPO Kenapa? Oke kita baca dulu beritanya Axelon dikabalkan batal IPO Begini penjelasan manajemen Oke kita lihat ya Nah PT Axelon Indonesia TBK Saat ini menjalani proses penahanan umum Oke yang akan rencana Di tanggal 9 Agustus Namun demikian Kondisi pasar saat ini dibutuhkan Waktu yang lebih panjang Untuk mendapatkan strategi impostor Yang tepat dapat mendukung Perusahaan kedepannya Dengan demikian perusahaan memutuskan Untuk menunda IPO untuk sementara waktu Jadi jadi menunda sementara waktu Kemungkinan akan IPO lagi Saya tahu kapan Oke kita lanjut baca lagi Nah tampunan memutuskan Perusahaan akan terus menjalankan usaha layanan Pendanaan bersama berbasis teknologi informasi Atau bisa disebut dengan marketplace lending Atau peer-to-peer lending Guna mendukung pertumbuhan bisnis UKM Indonesia Dengan memberikan kemudahan akses penyelidikan pendanaan usaha Dan memberikan akses investasi pendanaan yang sama Pendanaan yang aman dan menguntungkan kepada masyarakat seluas-luasnya Hingga akhir Juni tahun 2003 Perusahaan telah menyalakan Tidak kurang dari 1,4 triun pinjaman Atau naik 22% secara tahunan Dibandingkan perusahaan tahun yang sama Daripada tahun yang lalu Itu dia Oke Nah ini dia Kalau kita lihat pendanaan perusahaan ini Sudah kita baca ya teman Nah Oke Ipo aksesan usaha mengincar 358 miliar Oke Sudah kita tahu ya teman Dia sudah mengincar 358 miliar Nah Kalau dia jadi teman-temannya Dia pasti akan listing di tanggal 9 Agustus nanti Nah pada saat penahan awal Tertama di tanggal 3 sampai 18 Juli 2023 Dia tidak ada nama itu pendanaan teman Artinya tidak ada mendapatkan soal investor Jadi itulah kenapa dia mengundulkan diri teman Nah mungkin teman-teman dapat nama itu Broadcast Atau ada email Ketika teman-teman menggunakan akselan ini Aplikasi akselan ini teman-teman Nah Dia menawarkan nama itu kepada input store Jika teman-teman mau beli Dia akan memberikan nama itu Pixit Alamed Atau bisa disebut dengan penjataan pusat Artinya teman-teman jika mesan 100 juta Akan mendapatkan 100 juta teman-teman Dapat pool jadi Untuk sahamnya Nah itu dia teman-teman Tapi Pada saat ini dia tidak dapat nama itu penjataan pusatnya teman-teman Nah jadi itulah kenapa dia nama itu mengundulkan diri teman-teman Padahal menurut saya sih Tidak masalah kan itu kan belum selesai teman-teman Maksud belum selesai itu gimana Kan misalnya dia nama itu penawan umum Kenapa dia mau menunggu nama itu penawan awal Nah itu dia teman-teman Saya juga dari awal sudah curiga teman-teman Oke kita lihat ini teman-teman Nah dia rencana punggung dananya Untuk nama itu pengembangan atau ekspansi usaha Oke bagus memang teman-teman Dan juga untuk modal kerja Untuk rencana punggung danan Nah ini Nah ini juga struktur pembangunan sahamnya ini Saya agak lagu teman-teman Lagu kenapa? Yang lock up aja cuman Hanya berapa teman-teman Yaitu cuman IKL IKL itu yang ini ya teman-teman ya Inkusi keuangan limited Sedangkan yang lain saya lihat Tidak ada lock up teman-teman Nah sementara pada Kalau kita baca Sementara pada penggang saham pesan Yaitu Ini dia teman Atau mereka ini ya teman Nah lalu sementara Untuk pembangunan saham yang lain Dia tidak tunduk teman-teman Nah Maksudnya tidak tunduk itu gimana teman-teman Nah ini dia tidak tunduk pada OJK nomor 25 2017 Nah kalau dia tunduk artinya ini Di lock up nih teman-teman Nah namun berdasarkan Suat penyataan masing-masing 28 Maret tahun 2023 Khusus untuk Nah hanya agak iti Pentu kapita LP Berdasarkan suat penyataan Tanggal 30 Maret tahun 2023 Dan untuk DG Pentu Inchis Suat penyataan Tanggal 22 Mei tahun 2023 Kita menyatakan Sukarewan Nah jadi Yang lock up ini Sekitar ada 3 teman-teman DG Pentu ini Inkusi ini Terus sama yang satu lagi Tadi kita lihat teman-teman Itu AGT Nah ya Kita lihat ya Ini dia Ternyata ada 3 yang lock up teman-teman Dan sisanya itu banyak tidak lock up teman-teman Nah itu Jadi saya takutnya nanti Pada saat istri nanti Mereka itu Exit plan teman-teman Kenapa saya bilang Ya karena mereka tidak ada Nama itu banyak sekali lock up-nya teman-teman Itu Hanya berapa saja yang lock up Nah pada saat penawaran awal aja Mereka mencari nama itu Investor dananya Nah ketika kita pesan Misalkan kita mau mendapatkan jatah pusat ya Kita beli 1000 lock aja dikasih teman-teman 1000 lock Artinya 10 juta ya teman-teman Kalau misalkan pesan 20 juta ya dikasih juga teman-teman Karena itu Tidak ada batas teman-teman Dia akan butuh dana 358 M Nah kenapa tidak ada Mengadakan nama itu penawan umum saja dulu Sebuah nama itu penawan awal tadi Kalau misalkan penawan awal Hanya beberapa saja Yang mau Nama itu PCR med Atau penjata pusat Kenapa Tidak lanjut ke penawan umum saja Pasti banyak nama itu investor Yang ikut juga pastinya Itu Tapi taunya dia mundurkan diri teman-teman Nah itunya Perusahaan yang bertanyakan teman-teman Ya bukan masalah ini Ya mungkin kalau kita lihat memang Perusahaan ini masih mengalami Kerugian teman-teman Dari tahun ke tahun teman-teman Ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun Kalau dia mengalami kerugian ini Yang menurut saya sih kurang bagus sih teman-teman Meskipun ruginya itu menurun Jadi kalau kita lihat Dari tahun 2020 ke tahun 2022 Dia meningkat jadi usahanya ini Tapi masih mengalami kerugian teman-teman Itu Kalau kita lihat polusinya Ya kata yang kemarin itu Untuk harganya sudah ditetapkan di status Ya kalau di status Kalau kita lihat untuk PPP-nya ya Sangat besar nih teman-teman Polnya aja minus Karena dia untuk lapar pesinya tadi Di sini Dia rugi tetap Tetap masih Itu Nah kalau dia tidak rugi Ya mungkin Lebih bagus sih teman-teman Nah itu Dan juga Underwiternya juga bagus Tentaman SQ dan OD Nah padahal ini Underwiternya bagus Nah mungkin dia Karena Axel ini masih menggunakan rugi Mungkin dia menggunakan diri Tentaman itu Oke kita baca lagi Untuk beritanya Axelan tunda Ipo Karena belum dapat Imposto strategis Nah Dia karena belum dapat Dana tadi Tentaman Nah itu dia Untuk penawaran awal tadi Ya kan Kalau dia mendapatkan Penawaran awal tadi Tentaman Dia tentang harganya Sudah ditetapkan di status Nah mungkin teman-teman Sudah ada ya Seperti di email kan Ketika Tentaman menggunakan Aplikasi Axelan ini Ditawarkan nama itu Fixed Element Yaitu Penjataan Pusat Dan juga untuk Pengguna OD dan SQ Pasti juga ada Selesnya menawarkan Nama itu Fixed Element Yaitu Axelan ini Nah Saya juga kemarin itu Buka website-nya Untuk Axelan ini Ada juga nama itu Ada nama itu Penjataan Pusat Nah pada saat Penawaran awal tadi Tentaman Di tanggal 3 Sampai 18 Juli tadi Tentaman Itu dia Ternyata Dia dimanjukan lagi Sampai dalam Anggal 23 Ternyata Bum mendapat nama itu Dana investor strategis Tadi Nah maksud Dana investor strategis Tadi ya Itu penawaran awal tadi Tentaman Jadi dia ini Kemungkinan Tidak mau lanjut IPU lagi ya Karena tadi Tentaman Yang pertama Karena Bum mendapatkan Nama itu Imposter strategis Jadi dia mengundurkan Nili Takutnya nanti Tidak laku nih Tidak habis nanti Sahamnya pada saat Penawaran umum nanti Itu dia Tentaman Oke Kita lanjut disini Nah jadi Aksan tunda IPU hingga Tahun depan Lalu dirumahkan 60 kali awan Nah ini aja Dapat bad newsnya Tentaman Sebuah memipul Sudah ada bad newsnya nih Ya kalau Ada bad news ini Ketika mau ipul Bisa saja nanti Open ALB Tentaman Ya gimana itu Nah itu dia Tentaman Jadi dia mengundurkan Dili dia Karena dia Mereka keuangan Untuk aksel ini Sangat Menipis mungkin Tentaman Kalau kita Asetnya saja Tidak tahu besar sih Kalau kita lihat ya Disini Kalau kita lihat Teman-teman Ini dia Nah tapi Dari tahun ke tahun Kalau kita lihat Asetnya sudah meningkat ya Hampir 1 trion ya teman Tapi jumlah hutangnya ini Lumayan tinggi teman-teman Dibanding ekoritasnya Itu Kalau kita lihat Untuk dealnya pasti Sudah mencapai 100% Lebih Itu Jadi 139 Nah kalau dealnya Setelah tinggi ini Lumayan sih Untuk nama itu Polosi di Aksel ini Kurang baik Jadinya Nah Secara terpisah Mengutip dari Investor.id Ipan menjelaskan Faktor pemicu lainnya Adalah kondisi pasal Masih banyaknya Wait and see Terutama bagi Investor Institusi Yang mana Teknologi Bum dimindanti Dan tingginya Suku bunga Di tahun ini Nah jadi itu Teman-teman Alasannya Menyambung dari Kabar tersebut Perusahaan melakukan Inkrusti Internal Dengan Mengumahkan PHK Kurang lebih Dari 60 karyawan Hampir semua Divisi terdampak Dari keputusan ini Itu Kalau misalkan Dia IPO Kemungkinan Dananya akan digunakan Untuk tadi Nah mungkin Tidak tahu Untuk PHK Untuk karyawannya Tadi Itu Ia bedali Ini bukan Jalan pintas Yang diambil Perusahaan Sebelumnya Keputusan surpa Sudah ditempu Untuk meningkatkan Kinerja keuangan Sejak tahun 2020 Termasuk Meningkatkan Pendapatan Usaha secara Subtansial Sebesar 115% 117% Dan 80% Bertutut Dari tahun 2020 Ke tahun 2012 Serta Mengelola Biar secara Efesien Pada saat Yang sama Itu Oke Dampak Paskar Tunda Ipo Kita lihat Teman-teman Sebagai Dampak Pendudan Ipo Rencana Perusahaan Untuk Mengakusiasi Penuh Perusahaan Multi Finance PT Pertama Interdana Finance PIP Juga Ikut Tertunda Nah Berdasarkan Rampang keuangan Perusahaan Per 2022 Akselan Masih Mencatat Ugi Sebesar 22 Meriah Nah Lalu Dia ini Menanggetkan Untuk Menghasilkan Laba Bersih Selambat Lambatnya Pada Kuartar Keempat 2023 Akan Dikejal Kita lihat Apakah Kuartar Keempat Tahun 2023 Bisa Mendapatkan Laba Bersih Atau Tidak Nah Kalau Misalkan Mendapatkan Laba Bersih Artinya Asalnya Ini Ada Perbaikan Teman-teman Kalau Tidak Sama Saja Misalkan Dia Tetap Melugi Nah Itu Itu Butuhkan Nama Untuk Mencetak Laba Dulu Teman-teman Dan Juga Dia Mendapatkan Nama Investor Strategis Tadi Pada Saat Penahan Awal Tadi Karena Dia Pasal Penahan Awal Tadi Dia Cukup Dan Nanya Tadi Teman-teman Takut Nanti Pada Saat Penahan Umum Takut Sepi Teman-teman Dari Awal Saya Juga Ditawali Pada Saat Dia Penahan Awal Ditawali Nama Visit Alamed Atau Penjahatan Pusat Saya Tolak Kenapa Saya Tolak Saya Tanya Dulu Ini Ada Batas Enggak Untuk Pusat Ini Masuk Ada Batas Gimana Pendananya Sampai Berapa Kalau Tidak Ada Batas Misalkan Orang Yang Punya Uang 300 Milyar Langsung Hajarnya Sudah habis Untuk Satu Orang Tapi Tidak Ada Tidak Ada Batas Nah Ini Yang Saya Curihkan Strategis Pada Penawan Awal Untuk Apa Nama Nanti Untuk Penawan Umum Nanti Tidak Teman Itu Yang Saya Bingung Nanti Jadi Lebih Baik Dia Untuk Tidak Namanya Itu Iqbu Saja Lebih Baik Cari Nama Penawan Awal Saja Kepada Investor Investor Lain Itu Yang Saya Pertanyakan Dari Awal Ternyata Benar Takut Tadi Yaitu Strategis Untuk Pemugang Lama Jadi Gimana Menurut Teman Untuk Pembatan Saham Axel Ini Komunisasi Untuk Pembatan Ini Lumayan Agak Bagus Sedikit Karena Tidak Ada Yang Terjebak Teman Yang Kedua Kalau Dia Mencetak Labah Di Tahun 2003 Cocok Di Tahun 2024 Untuk IPU Itu Oke Mungkin Itu Selesi Untuk Pidu Saya Tentang Pembahasan Saham Axel Ini Ternyata Ditunda IPU Atau Saham Axel Ini Sekian Dulu Video Singkat Saya Terima kasih Dari Menonton Salam Cuan